Tahun depan anggaranya ada di Binas Pariwisata, Binas Pemuda, Oaraga, dan Pariwisata. Saya berharap juga ke depan kita gali seluruh budaya, terutama budaya daya, seluruhnya kita butuhkan dalam satu buku. Nah kalau itu nanti, tadi yang disampaikan Pak Yosef untuk kematan lokal, kita harus siap bahasanya, kita harus siapkan dulu infrastrukturnya, literaturnya. Dan saya sependapatnya ya, kalau seluruh anak bangsa ini memahami budaya satu dengan yang baik. Supaya ikatan keberagaman itu semakin baik, dan kita bisa membangun daerah kita ini dengan bersama-sama. Saya mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, mari kita bangun Kalimantan Barat ini. Saya ucapkan selamat kepada Pak Tonelis yang terpilih sebagai anggota DPR RI, bersama Pak Akin, dan seluruh anggota yang terpilih lainnya. Mari dan saya berharap ada sinarik yang baik antara wakil kita di DPR RI dengan pembangunan di Kalimantan Barat. Saya yakin Pak Tonelis mampu untuk menggali daerah pusat untuk pembangunan di Kalimantan Barat ini. Insya Allah ke depannya Kalimantan Barat ini.